Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan Video aku kali ini aku pengen banget Ngebahas tentang Satu berita yang bikin aku gemes banget Pengen banget aku bahasnya ya Dan aku pengen juga kalian mengetahui tentang Kasus ini Tapi sebelumnya aku mau minta maaf Karena mungkin backzone aku ada suara bocah-bocah Motor-motor, tukang dagang atau apa ya Seperti biasa ya Nah aku gak bisa record lagi Karena besok aku harus kerja Tolong Jadi tolong dimaklumin aja ya teman-teman ya semuanya ya Soalnya aku gak ngerti lagi Harus ngeredamnya gimana gitu Oke lanjut Kita langsung aja ke Futoshi Matsunaga Aku minta maaf banget Aku minta maaf lu banget ya Karena di luar aku gak bisa meredam yang di luar Kalau aku nungguin sepi itu kayaknya gak bakal sepi Di rumahku Aku gak ngerti Maaf Futoshi Matsunaga adalah seorang pembunuh berantai asal Jepang Yang didakwa atas 7 kasus pembunuhan Ia melakukan aksi pembunuhan, menipu, dan menyiksa korbannya Dari tahun 1996 sampai 1998 Dibantu oleh seorang kaki tangan bernama Junko Ogata Kasusnya dikenal publik sebagai insiden pembunuhan berantai kita Kyushu Junko sendiri sebelumnya adalah korban pemerkausan Matsunaga Kejahatan yang dilakukan Matsunaga begitu mengerikan sehingga sebagian besar media pada saat itu gak bisa melaporkan rincian kejahatannya dengan jelas The Japan Times melaporkan bahwa jaksa penuntut mengatakan kasus ini tidak memiliki perbandingan dalam sejarah kriminal di negara ini Meskipun begitu beberapa jurnalis tetap mempubliskan rincian kejahatannya Kita cari tahu dulu untuk latar belakang dari Futoshi Matsunaga Futoshi Matsunaga lahir di Kokura Kitaku Kitakyushu, prefektur Fukuoka Dan dibesarkan di Yanagawa Meskipun ia termasuk anak yang baik di sekolah dan memiliki kepribadian yang menarik Matsunaga cenderung menunjukkan masalah kedisiplinan Ia kemudian menikah pada usia 19 tahun dan memiliki seorang putra Namun pada tahun 1982 meskipun ia memiliki setidaknya 10 orang simpanan di sisinya Namun ia tertarik dengan seorang wanita bernama Junko Ogata Pada tahun 1984 ia berjanji akan menikahi Junko Tetapi ibu dari Junko yaitu Shizumi tidak menyetujuinya Karena perlakuan Matsunaga terhadap putrinya Marah akan hal itu Matsunaga memukuli lalu memperkaos si ibunya yaitu Shizumi Matsunaga membuka perusahaan kasur atau futon Dan pada tahun 1985 ia membeli sebuah bangunan untuk dijadikan pabrik Di tahun yang sama Junko mencoba melakukan bunuh diri Namun keluarganya membencinya ya Karena tindakan ini dan membujuk Junko untuk balik lagi bersama mereka gitu Walaupun gak disetujuin sama ibunya Tapi Matsunaga ini tetap menikah dengan Junko Cuma mungkin dari keluarga si ibu ya Dari ibunya ini gak suka karena perlakuan dari Matsunaga ke Junko itu kurang baik Karena perlakuannya Matsunaga ini kurang baik dengan Junko ya kan Lalu si Junko ini mencoba melakukan bunuh diri Namun gak berhasil Matsunaga meyakinkan Junko bahwa keluarganya membencinya Membenci si Junko ini Karena tindakan ini dan membujuk Junko untuk tetap tinggal bersamanya Selama perusahaan Selama perusahaan kasus miliknya beroperasi Ia sering tiba-tiba menyetrum pegawainya Ini random banget sih Pegawainya dengan alat Ia juga terkadang tiba-tiba berteriak ke orang-orang Mengatakan hal-hal seperti Ada roh di belakang kamu Dan itu menyerap keberuntunganmu Gitu katanya Yang dicampur lagi dengan kalimat religius Jadi dia ini kayak manipulatif Karena udah gak tahan Istrinya melarikan diri bersama putranya Dan melaporkan Matsunaga atas kekerasan dalam rumah tangga Ini nih Ini kita masuk ke beberapa pembunuhannya Yang pertama disini Korban pertama Matsunaga adalah Seorang wanita yang sudah menikah Dan memiliki tiga orang anak Pada April 1993 Matsunaga berbohong pada wanita tersebut Bahwa Junko adalah saudaranya Jadi dia ngaku kalau si Junko ini adalah saudaranya Lalu ia merayu wanita tersebut Untuk meninggalkan suaminya Dan melarikan diri bersamanya Salah satu anak wanita tersebut Meninggal secara misterius Pada September 1993 Dua anaknya yang lain pergi Untuk tinggal bersama Bersama ayahnya Selama hubungan mereka Matsunaga menipu dan mencuri Uang wanita tersebut Sekitar 145 ribu dolar Pada Maret 1994 Dan wanita tersebut Akhirnya secara misterius Meninggal dunia Tetapi polisi tidak dapat membuktikan Bahwa Matsunaga membunuhnya Ataupun anaknya Dan di tahun yang sama Matsunaga menargetkan Kumio Toraya Dan putrinya Kumio mengaku dan menceritakan Beberapa informasi Tentang riwayat kriminalnya Dan Matsunaga menggunakan informasi tersebut Untuk memeras Kumio Kumio dan putranya disandra Di dalam kamar Matsunaga Di sebuah kondominium Di Kitakyushu Selama penyanderaan Matsunaga menyiksa Kumio Dengan alat kejut listrik Memaksanya untuk memakan Maaf ya Kotorannya sendiri Dan memaksa putrinya Untuk menggigit tubuh Kumio Ia kemudian meninggal dunia Akibat penyiksaan tersebut Pada tahun 1996 Ia kemudian menyuruh putrinya Dan Jungko Untuk membuang mayatnya Lalu sisa-sisa mayat Kumio Dibuang ke laut Dekat semenanjung Kunisaki Dan di tahun 1996 Juga Matsunaga menemukan target Lain yaitu wanita Yang pernah berkenalan dengan Kumio Matsunaga berjanji juga nih Akan menikahi si wanita ini Tetapi ia malah menyanderanya Dan putrinya juga Dan penyiksaan pun dimulai Dia menipu wanita itu Sebesar 69 ribu dolar Pada Maret 1997 Wanita tersebut melarikan diri Dengan cara melompat Dari lantai dua gedung Yang membuatnya terluka Ia kemudian dirawat Di rumah sakit Di rumah sakit Maaf ini Di rumah sakit jiwa Dan putrinya dibebaskan Kok bisa ya Di rumah sakit jiwa Dan pada satu hari Di bulan April 1997 Jungko berangkat kerja nih Dan dia gak pernah Kembali lagi Matsunaga kemudian Menelepon keluarga Junko Memberitahu mereka Bahwa Junko menghilang Ia mengancam Keluarga Junko Dan memberitahu mereka Bahwa Junko adalah Seorang pembunuh Demi memeras uangnya Namun Tidak pernah berhasil Tidak lama kemudian Matsunaga memalsukan Bunuh dirinya Percaya Junko kembali Tetapi malah menemukan Bahwa Matsunaga masih hidup Matsunaga mulai memperlakukan Keluarga Junko Dengan kejam Ia juga memperkaos Maaf saudaranya Saudara perempuan Junko Yang udah menikah Yaitu Reiko Akhirnya keluarga Junko Memberikan 63 juta yen Kepada Matsunaga Setelah itu Ia menahan mereka semua Ia menyiksa mereka Melukai Maaf Kemaluan Shizumi Dan Reiko Dan Itu dengan alat kejut listrik Dan mengendalikan keluarga tersebut Ini miris banget sih Sumpah Kayak yang Kok ada sih ya Manusia begitu Serem Sumpah Lanjut Desember 1997 Matsunaga memaksa Junko Untuk menyiksa ayahnya Yang berusia 61 tahun Yaitu Takashige Sampai mati Dengan sangatan listrik Setelah menderita Karena penyiksaan dari Matsunaga Yang terlalu berlanjut Kondisi mentalnya Shizumi Mulai memburu Ibunya ya Shizumi itu ibunya Matsunaga kemudian Menyuruh Reiko Dan suaminya Kayuza Untuk mencekik Shizumi Sampai tewas Pada Januari 1998 Satu bulan kemudian Reiko mulai kehilangan Pendengarannya Karena penyiksaan Yang kemudian Memerintahkan Kazuya Maaf ya Kazuya Untuk mencekik Reiko Sampai mati Sementara putri mereka Yang masih berusia 10 tahun Yaitu Aya Menahan tubuh Reiko Agar tidak memberontak Karena itu Matsunaga dan Junko Mengurung Kazuya Di kamar mandi Dan membiarkannya mati Kelaparan pada April 1998 Ini super duper Sadis banget sih Matsunaga lalu juga Memaksa Junko Aya Dan putri Kumio Untuk membunuh Putra Reiko Yang masih berusia 5 tahun Yaitu Yuki Pada Mei 1998 Ini masih umur 5 tahun Aya mencekik Yuki Sedangkan Junko Dan putri Kumio Menahan tubuhnya Satu bulan kemudian Putri Kumio Membunuh Aya Dengan cara Dicekik juga Gila ini absurd banget ya Absurd banget sumpah Matsunaga dan Junko Memutilasi Dan merebus Sisa-sisa tubuh Korban mereka Di dalam pot Dan sebagian Dibuang di kamar mandi Atau ke laut Demi menghilangkan jejak Penangkapan dan pengadilan Penangkapan dan pengadilan Putri Kumio Sempat berkali-kali Melarikan diri Dari Matsunaga Tetapi Ia berhasil Menemukannya Dan kembali Menahan dan Menyiksanya Sampai pada Bulan Maret 2002 Ia berhasil Kabur lagi Dan melaporkan Kejahatan Matsunaga Kepada polisi Lalu polisi Akhirnya menangkap Matsunaga dan Junko Di kediaman mereka Yang juga menjadi Tempat kejadian Pembunuhan Di pengadilan Putri Kumio Memberikan kesaksian Tentang kejahatan Matsunaga dan Junko Juga penyiksaan Yang ia alami Tetapi Junko Membantah Kesaksian tersebut Dan mengatakan Bahwa ingatan Anak itu Mungkin terguncang Karena rasa bersalah Akibat melakukan Pembunuhan Pertamanya Junko dengan tenang Mengakui Keikut sertaannya Dalam pembunuhan Tetapi Matsunaga Menyatakan bahwa Dirinya tidak bersalah Dan malah Menyalahkan Junko Ia bersikeras Bahwa Junko Dan Putri Kumio Telah mengarang Cerita tentangnya Polisi tidak Pernah menemukan Sisa-sisa manusia Atau bukti fisik Dalam kasus ini Jadi pengadilan Hanya mengandalkan Kesaksian Dari Putri Kumio Dan Junko Dalam penyelidikan Pada 28 September 2005 Pengadilan menjatuhi Hukuman mati Pada Matsunaga Dan Junko Atas 6 kasus Pembunuhan Pembunuhan terhadap Takashige Tidak dihitung Karena pengadilan Menganggap bahwa Mereka tidak Membunuhnya secara langsung Melainkan hanya Melukainya dengan listrik Yang akhirnya Mengakibatkan kematian Lalu mereka Mengajukan banding Atas putusan Hukuman mati tersebut Pada 26 September 2007 Akhirnya pengadilan Memutuskan Hukuman mati Untuk Matsunaga Sedangkan Hukuman untuk Junko Diubah menjadi Penjara seumur hidup Menurut kalian Hukuman itu setimpal Atau enggak Dengan segala Penyiksaan Dan kejahatan Yang dilakukan Oleh Matsunaga Dan Junko Aku menanggapi Dan membaca Artikel ini Aku jujur aja Agak Absurd Gemes Sedih Miris Dengan kasus ini Kok bisa sih Ada manusia Sejahat itu Setega itu Bahkan Anak-anak Ya bener-bener Enggak pandang bulu Langsung Udah Udah-udah Pusing kepala aku Lama-lama Terima kasih udah nonton Klik like-nya Jika kamu suka Assalamualaikum Semoga ketemu lagi Di video-video selanjutnya